PlayStation sedang berusaha untuk menarik perhatian para pemain PC dengan cara mengeluarkan produk eksklusifnya di PC. Sebelumnya, kita punya Death Stranding. Sekarang, kita dapat Horizon Zero Dawn, yang awalnya rilis pada tanggal 28 Februari 2017 di PlayStation 4, 3 hari sebelum rilisnya The Legend of Zelda Breath of the Wild di Nintendo Switch. Horizon Zero Dawn dirilis di PC pada tanggal 7 Agustus 2020 dan ulasannya sungguh luar biasa. Pemain bermain sebagai Aloy, seorang bayi yang tumbuh menjadi perempuan tangguh. Dia diasuh oleh orang bernama Ross, yang pastinya akan mati beberapa menit setelah permainan dimulai. Untuk mengetahui kenyataan dari kelahirannya, Aloy berusaha untuk memenakan upacara pembuktian, atau The Proofing, milik suku Nora, namun mereka diserang oleh orang yang tidak dikenal. Untungnya, Aloy selamat dan mendengar kenyataan dari tetua Tirsa. Setelah itu, Aloy mencoba... Kenapa ini? Ini fitur. Oke. Permainan utamanya adalah melawan monster dan musuh lain dengan parah dan tombak. Terdapat banyak jenis jatah jarak jauh, dengan peluru dan efeknya masing-masing. Mahkota dari video game ini adalah melawan monster mesin. Mereka memiliki tingkat laku dan kelemahan yang unik untuk tiap spesiesnya. Hal ini membuat... Dibuat... Hah? Oke... Beneran, melawan monster mesin yang ukurannya besar menjadi sangat... HAAAAAAH! Dunianya dibuat dengan sungguh indah dan penuh dengan konten. Ditambah dengan adanya fotomode yang sangat komprehensif, video game ini adalah video game idawan para pencari screenshot. Cerita sampingannya juga istimewa, bahkan memiliki kualitas yang sama baiknya dengan cerita utama. Disini... Ini serius nih? Hmm... Oke... Secara menyeluruh, Horizon Zero Dawn adalah pengalaman yang menyenangkan. Dunianya yang indah... Permainannya yang penuh aksi... Cerita sampingan yang bagus... Cepatnya... Terus. Sudah berakhir. Terus. 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 Dan tetap... Terus. Tidak lupa juga plot utama yang... Terima kasih.